Nah yang ini masih terkait dengan kuliner, cobaan puasa itu memang berat ya. Nah ini varian gulai yang ada saat ini bisa menjadi pilihan santapan Anda. Mulai dari ikan, ayam hingga kambing masih menjadi favorit makanan khas Minang. Yuk kita lihat bersama seperti apa varian gulai ini. Opsi berbuka dengan yang gurih, apalagi kalau bukan dengan gulai. Berikut adalah variasi gulai asal Padang yang akan membuat Anda mau lagi dan lagi. Hidangan gulai kini datang dalam banyak variasi. Salah satunya adalah kepala ikan. Kepala ikan direndam ke dalam kuah kari khas Padang dan dinikmati dengan nasi dan sendokan kuah kari. Hmm, nikmat! Selain itu tentunya yang tidak kalah populer adalah gulai ayam. Menu ini hadir di hampir semua restoran Padang dan menjadi salah satu menu favorit dan khas bagi para pengunjung. Gulai ayam menjadi pesaing ayam pop dan ayam bakar di restoran Padang. Tapi kalau makan ini tidak cukup satu. Dan yang terakhir adalah gulai kambing dan gulai otak. Untuk Anda yang lebih berani mencoba hal baru, gulai otak bisa menjadi pilihan Anda. Dengan tekstur yang sangat halus, gulai otak menjadi favorit bagi beberapa orang. Tapi hati-hati ya, karena otak sapi dikenal punya kolesterol tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.